Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sunshine, kembali lagi bersama saya Ria dan di episode kedua kali ini saya akan bercerita tentang apa sih sekolah kebun mentari Alison Gopnik dalam bukunya The Gardener and the Carpenter menuliskan Caring for children is like tending a garden and being a parent is like being a gardener Ya, anak itu bagaikan benih Merawat anak seperti merawat kebun Kita harus sabar menyiram, menyemai, menumbuhkan sambil mengamati kira-kira benih apakah ini sehingga kita tahu bagaimana perawatannya dan kelak ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dengan buah yang lebar Itulah salah satu yang menginspirasi saya mengapa saya menamakan sekolah ini sekolah kebun Selain itu, sekolah ini mengambil konsep fitrah dan permakultur untuk diaplikasikan ke pendidikan anak dan kebun sebagai media belajarnya Jadi, bukan sekolah untuk belajar berkebun ya Nah, jadi pertanyaannya sekolah kebun mentari itu sekolah formal atau sekolah non-formal sih? Lalu, untuk jenjang pendidikan apa saja? Ya, untuk saat ini sekolah kebun mentari hanya akan fokus pada play date untuk anak usia 2 sampai 6 tahun Nah, tapi bukan main sekedar main loh ya Anak-anak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman sebayanya dan bersama-sama bermain di kebun Orang tuanya pun akan dibekali materi terlebih dahulu agar paham tujuan bermainnya dan dapat tergabung dalam program komunitas Nah, terus kapan mulai play date-nya? Ditunggu aja ya Nanti akan kami informasikan lengkap dengan detail kegiatannya Nah, sambil menunggu kami akan hadir dengan konten-konten yang bermanfaat untuk lebih dekat berkenalan dengan ayah dan bunda Nah, jadi mohon doa dan dukungannya juga ya dengan meng-follow IG Sekolah Kumbun Mentari dan juga subscribe channel Youtube-nya Salam Mentari! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!